Timnas Indonesia berhasil memperoleh poin perdana di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini terjadi, usai Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada Jumat dini hari 6 September 2024 dalam laga yang digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah Arab Saudi. Gol pertama skuad Garuda dicetak Ragnar Oratmangun, usai tembakannya memantul masuk ke gawang lawan setelah mengenai Sandy Wolf. Sedangkan Arab Saudi menyamakan kerudukan melalui gol Musab Aljuwair pada injury time babak pertama. Pertandingan ini juga menjadi laga perdana Martin Paes membela Garuda. Paes berhasil tampil memukau dengan aksi heroiknya, menahan penalti Kapten Arab Saudi Salem Al-Daw Sari, serta dua penyelamatan lainnya. Dengan hasil yang diperoleh Timnas Indonesia dini hari tadi, Garuda menjadi tim Asia Tenggara tercepat yang mendapatkan poin di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia. Sementara pada laga lain Grup C yang bergulir pada hari yang sama, Jepang menang 7-0 atas China. Kemenangan lain juga diperoleh oleh Bahrain, usai melawan Australia dengan skor 1-0. Dua tim teratas di Grup C akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara dua tim berikutnya akan lanjut ke putaran keempat. Lalu, untuk dua tim terbawah di Grup C akan tersingkir dari kualifikasi. Terima kasih telah menonton!